Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dika Salam sejahtera buat teman-teman semua yang beragama lain Selamat pagi ya Kali ini kita masih tetap di dalam ruangan Tentunya kali ini kita mau ulas sesuatu Yang tentunya menjawab pertanyaan teman-teman kemarin Teman-teman kemarin ada yang memberikan suatu pertanyaan sih Bang, unboxing dong Rail yang harganya murah Tapi ukuran-ukuran gede Dari kemarin kan saya kebanyakan ulas di ukuran seribu Kali ini saya ulas di ukuran tiga ribu Teman-teman yang kemarin-kemarin mau mancing muara Mau mancing-mancing di kolam-kolam harian ataupun kolam-kolam Mau mancing ikan-ikan size besar Tentunya ini merupakan salah satu rekomendasi buat teman-teman semua Pagi ini tanggal 19 Juni Tentunya di hari Sabtu 2021 Di bulan Juni ini kita kedatangan salah satu rail yang tentunya rail keren Masih baru, masih fresh tentunya Di pasaran masih baru saja keluar Oke untuk teman-teman yang bergabung Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen Nyalakan juga tentang loncengnya Demi kemajuan channel ini Agar bisa memberikan selalu informasi buat teman-teman semua Tentang rail, tentang informasi joran, dan lain-lain Pokoknya seputaran tentang memancing Oke guys, tanpa berlama-lama Biar teman-teman semua tidak penasaran Rail apa yang akan saya rekomendasikan Nih, teman-teman kita kembali lagi kepada produk keren haro Produk kuat, produk keren Produk yang bisa dibilang harga terjangkau Tapi fasilitas keren banget Nih, Haro Silom Di ukuran Rp. 3.000 Tentunya rail ini dibanderol sangat murah sekali Di ukuran Rp. 3.000 Rail ini dibanderol dengan harga Rp. 285.000 Tentunya ini merupakan salah satu rail yang sangat patut dicoba teman-teman semua Dengan harganya yang sangat murah Fasilitasnya juga Rail ini saya rasa cukup kuat ya Untuk harga ukuran-ukuran lainnya Teman-teman bisa simak disini Ini ada beberapa press list harga Di ukuran Rp. 3.000 sampai ke atas Biar teman-teman tidak penasaran Kita langsung coba unboxing dan buka isi dari dosbook rail ini Mantap nih Haro Silom Mantap Oke guys, ini Haro Silom Rp. 3.000 Dosbooknya seperti ini Ini logo haro Teman-teman bisa cek Dos seperti ini Oke guys, kali ini sebelum kita buka Kita tidak bongkar secara mendetail ya Tentang rail ini Kita cuma jelaskan beberapa fitur Dan kita akan bongkar sedikit-sedikit lah Tentang rail ini Kita tidak akan buka secara keseluruhan Kita akan menjelaskan fitur-fitur menarik pada rail ini Oke, ini adalah salah satu rail yang cukup bisa dikatakan murah Teman-teman bisa cek Ini adalah rail power handle Teman-teman bisa cek ya Ini power handle Kita bisa cek disini pada foldable aluminium alloy handle Ini teman-teman Dia berwarna abu-abu Seperti ini Untuk gagang handle-nya Dia mempunyai desain seperti ini teman-teman Warna abu-abu glowing Terus disini bagian eva knob-nya Berwarna hitam Ini anti-slip teman-teman ya Jadi nyaman dipegang Terus pas waktu kita tuvek dengan ikan Ini tentunya anti-slip Di bagian eva knob-nya pegangan ini Eva knob-nya Dia dapat membukanya Misalkan kalau terjadi trouble disini Putaran sudah cukup susah Teman-teman tinggal bongkar disini Dan tinggal kasih pelumas Dan tentunya nanti tinggal dibersihkan Dan putaran eva knob ini akan berfungsi Sebagaimana mestinya Oke, selanjutnya kita beralih pada bagian dari rail ini ya Rail ini saya rasa cukup berat ya guys Setelah saya timbang tadi sekitar 275 sampai dengan 276 gram-an ya guys Biasanya kalau untuk rail-rail berat ini mempunyai power yang cukup bisa diandalkan teman-teman Rail ini terdiri dari beberapa bahan grafit Terus ada beberapa bagian yang metal juga Dan aluminium juga Jadi ini kolaborasi dengan harga yang sangat murah Teman-teman bisa mendapatkan rail haru silom ini Oke, untuk bagian tutup knob power handle ini Masih dari bahan plastik yang tentunya dari bahan plastik yang cukup kuat ya Plastik ABS Jadi plastik yang cukup ringan dan mempunyai power yang kuat Di bagian bodi rail Dia dominan berwarna hitam Ini teman-teman Untuk ditutup bodinya Dia berwarna abu-abu glowing Ini seperti ini teman-teman Di sini ada logo haru Oh, walaupun rail ini tergolong sangat murah ya teman-teman Di bagian rail footnya Ini kuat banget Jadi teman-teman gak usah takut untuk rail ini patah ya Ini Saya rasa dia tidak bergerak pas waktu saya goyang-goyangkan Oke, next Ke bagian anti-reverse Ini Seperti ini teman-teman Dia bisa berputar Ke depan dan belakang Bila kita Nyalakan mode on-nya Oke, kalau kita Kembalikan ke posisi awalnya Dia berputar Sebagaimana mestinya Di bagian belt armnya Seperti ini Dia berwarna hitam Cukup gede Yang tentunya Membantu teman-teman Fag melawan ikan Powernya cukup kuat banget ini Karena Di belt armnya ini Tergolong cukup besar ya teman-teman Di bagian ten roller Dia berwarna gold Seperti ini teman-teman Kita coba buka di drag adjustment Teman-teman Kita coba Kita mau cek Apa ada tutup sealnya Di sini Sealnya masih belum ada ya Terus ini Kliker pada drag adjustment Cukup kenceng Teman-teman bisa cek Seperti ini Selanjutnya Kita coba Di spoolnya Oke Untuk teman-teman Yang penasaran Ini spoolnya Saya rasa cukup Lumayan dalam ya Dia berwarna Hitam Seperti ini Dengan list Gold Seperti ini teman-teman Ini ada tulisan Silom 3000 Untuk teman-teman Yang menggunakan nylon Di ukuran 0,30 mm Spool ini Mampu menampung 170 meter ya Di PE 1 0,16 mm Spool ini Mampu menampung 300 meteran Dan di PE 1.2 Dengan diameter 0,18 mm Muat sampai dengan 200 meteran Cukup dalam Saya rasa Ini silom 3000 haru Untuk gear ratio 5.1 Banding 1 ya guys Rail ini untuk Land retrievenya Untuk 1 kali putaran Dia kisaran 75 cm Jadi Pas waktu Teman-teman Pas waktu Satu gulungan Retrieve satu gulungan Dia mampu Menggulung 75 cm Yang Tergulung Pada saat Satu kali Kita putaran Bal bearing Dari rail ini Oke Kita cek Teman-teman Ini Ada Keterangannya 8 8 plus 1 Oke Ini Oke Keseruan Cukup keren Untuk body Ini Saya rasa Extra strong Sangat kuat Luar biasa Extra strong Di Dosbook Disini Ada Keterangan Maximal drag 5 kg Untuk Gear nya Sudah menggunakan Rigid gear Untuk clicker rail Masih seperti ini Masih Dengan teknologi Yang pada Umumnya Pada rail Rail Lainnya Ini Clicker ini Ber Clicker ini Berkolaborasi Dengan Ini Suaranya Lumayan Cukup nyaring Juga Mantap Buat teman-teman Semua Tentunya Ini Main safe Untuk spool Disini Berbahan Aluminium Teman-teman Oke Teman-teman Bisa cek Disini Kali ini Ini ada Baring nya Yang tentunya Membantu Putaran Dari Rail ini Agar Bisa Berputar Secara Maksimal Ini ada Baring nya Tentunya Lebih Smooth Ya Putarannya Drag Basher Oke Ini Teman-teman Bisa cek Ya Belum Menggunakan Carbon Untuk Harga Yang Cukup Ekonomis Ini Saya rasa Masih wajar Dia mempunyai Kelebihan Di bodinya Sangat Power Kuat Sekali Saya rasa Oke Demikian Unboxing Rail Kali ini Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Semua Halo Gimana Menurut teman-teman Semua Rail ini Keren Banget Kan Kalau menurut Saya Ini salah satu Rail yang Kuat Banget Karena Bodinya Yang sangat Dikatakan Banyak Metal Dan Grafit Disini Yang tentunya Rail ini Cukup Berat Yang tentunya Mempunyai Power Yang Tidak Bisa Diragukan Lagi Oke Ini adalah Salah satu Rail yang Saya rekomendasikan Kali ini Untuk teman-teman Yang baru Bergabung Jangan lupa Bantu channel ini Kedepannya Dengan cara Subscribe Like Dan Comment Nyalakan Juga Rental Lonceng Sampai Jumpa Di Trip Mancing Kegiatan Memancing Lainnya Vlog Mancing Unboxing Rail Unboxing Jawaran Dan